Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Habib Rizik Sihab yang saat ini masih ditahan di penjara terkait kasus Data rumah sakit UMI teman-teman Karena di dalam vonis kemarin vonis pengadilan tinggi DKI Jakarta ini Tetap memvonis Habib Rizik dengan 4 tahun penjara Nah teman-teman terkait Habib Rizik ini ada komentar juga dari politikus BDIP Kapitra Ampera Kalau kita ingat teman-teman Kapitra Ampera itu dulu pernah menjadi pengacara Habib Rizik Sihab Pernah menjalin hubungan yang cukup akrab Jadi karena sesama muslim dan Kapitra Ampera concern kepada perjuangan di Rizik Dulu Kapitra Ampera ini menjadi salah seorang sahabat dari Habib Rizik Sihab Tetapi kondisi telah berubah teman-teman Kini Kapitra Ampera berhaluan politiknya yaitu ke BDIP Dan sekarang memang menjadi politikus BDIP Dan ketika menjadi politikus BDIP ini mulai menyerang Habib Rizik Sihab Padahal dulu sahabat teman pengacara Tetapi sekarang malah menyerang Habib Rizik Sihab Dan menurut Kapitra Ampera teman-teman ada pernyataan yang cukup menohok Bagi pengikut Habib Rizik Sihab Bahwa apa sih yang diperjuangkan di jalanan berteriak di jalanan Apa bisa mengubah Republik ini Dan Kapitra Ampera ini menyarankan Kalau Habib Rizik ini masih laku Masih sebagai tokoh yang diidolakan Alangkah baiknya kalau mendirikan partai politik Karena dengan partai politik bisa merubah keadaan Nah itu teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Kapitra Ampera Dan untuk lebih jelasnya teman-teman kita akan baca beritanya Kapitra Ampera buktikan kalau Habib Rizik itu tokoh dan laku Kita ambil beritanya teman-teman dari jpnn.com Politikus BDIP Kapitra Ampera menyarankan Habib Rizik Sihab mendirikan partai politik Agar bisa menyalurkan kekuatan yang dimiliki Secara konstitusional untuk membangun bangsa dan negara Hal itu disampaikan Kapitra Ampera Pernyataan waksekjen PA212 novel Pak Mumin Yang menuding putusan banding Habib Rizik di pengadilan tinggi PT DKI Jakarta Sarat kepentingan politik penguasa di pemilu 2024 Ini pendapat dari novel Pak Mumin teman-teman Terkait Habib Rizik Sihab yang saat ini sedang dihukum di penjara Ini dikaitkan dengan 2024 Karena bagaimana pun juga teman-teman Habib Rizik punya kekuatan Habib Rizik punya masa Yang bisa menggerakkan masanya memilih presiden siapa Maka ini menjadi perhitungan Itu yang kira-kira disampaikan oleh novel Pak Mumin teman-teman Novel juga menilai Imam besar Habib Rizik Sihab merupakan tokoh berpengaruh Dan bahkan baliho-balihonya saja ditakuti penguasa Ya dulu teman-teman ketika Habib Rizik ini sedang ada masalah Memang baliho-baliho Habib Rizik ini diturunkan Bahkan yang menurunkan ini adalah TNI Polri Sampai turun tangan menurunkan baliho Habib Rizik Sihab Sekarang tanya Apa sih kekuatan politik yang dimiliki oleh Habib Rizik Sihab Apa yang bisa diubah Republik ini dengan berteriak di jalan? Apa? Kata Kapitra Ampera kepada JPNN.com di Jakarta Sabtu 4 September 2021 Kapitra justru menyarankan Bila HRS mau masuk ke kancah politik Dan melakukan perubahan ke pemimpinan politik Maka salah satu caranya dengan menerikan parpol Atau partai politik Jadi formil ada cara-cara konstitusional Ingin mengubah negara ini dari jalanan itu merusaknya Itu revolusi Menghancurkan Mana ada perubahan bisa dilakukan di jalan Tegas ek pengacara Habib Rizik Sihab itu Apa yang bisa dilakukan dengan berteriak-teriak di jalan? Apa bisa merubah Republik ini? Demikian yang dimaksud Yang disampaikan oleh Kapitra Ampera Nah teman-teman harus ingat Bahwa perubahan negara Itu bisa juga berasal dari Aksi demo di jalan Jadi berjuang di jalan Seperti contohnya ketika Penguasa Orde Baru Pak Harto Itu tumbang Karena gerakan mahasiswa di jalan Menuntut supaya Pak Harto itu turun lengser Jadi perjuangan di jalan ini tidak bisa diremehkan Suar atau saja tumbang oleh gerakan mahasiswa di jalan Walaupun memang untuk secara konstitusional yang bisa memberhentikan adalah DPR-MPR itu jelas Tetapi itu semua berasal dari gerakan di jalan Salah satu contoh lagi teman-teman Indonesia bisa merdeka itu karena perjuangan di lapangan Di jalan perang melawan penjajah Belanda Itu di lapangan di luar gedung MPR Tidak harus memberikan partai politik Ternyata bisa merubah Indonesia menjadi merdeka Salah satu contoh lagi teman-teman Di Afganistan Taliban itu bisa menguasai Afganistan Itu juga gerakan di jalan Jadi gerakan di jalan tidak bisa diremehkan Walaupun tentu ada yang lebih diatasnya Yaitu berjuang di parlemen lewat partai politik Jadi apa yang disarankan Apa yang diminta oleh Kapitra Ampera Sebenarnya tidak bisa meremehkan perjuangan di jalan Seperti aksi-aksi yang terjadi selama ini Ini bagian dari ekspresi umat Bagian dari ekspresi masyarakat Untuk menyuarakan pendapatnya Karena kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat Itu jelas dijamin oleh undang-undang Jadi Kapitra Ampera yang menganggap remeh perjuangan di jalan Ini saya pikir keliru Jadi Pak Kapitra Ampera cobalah baca sejarah Gerakan di jalan ternyata juga bisa merubah Keadaan yang awalnya itu tidak baik menjadi lebih baik Seperti era order baru Kemudian berganti era reformasi Semua berkat dari perjuangan di jalan Kita teruskan teman-teman Pria berdarah Minang itu menyatakan Kalaupun ada gerakan-gerakan politik di jalanan Yang berhasil itu selalu bermuara ke parlemen DPR dan MPR RI sebagai lembaga formal Ya, saya sepakat Pak Kapitra Ampera Jadi perjuangan di jalan Gerakan politik di jalan Semua akan bermuara ke lembaga formal Yaitu DPR-MPR Ini kita sepakat Tetapi DPR-MPR Kalau tidak ada gerakan desakan dari masyarakat Dari mahasiswa Tentu beliau-beliau yang ada DPR Akan merasa nyaman Berada di kursi empuknya sebagai anggota DPR-MPR Tetapi Dengan gerakan mahasiswa Gerakan masyarakat Yang ingin perubahan Ini mendorong DPR-MPR Untuk bermusyarah Untuk menyelesaikan masalah itu Jadi sekali lagi teman-teman Perjuangan di jalan Sangat punya makna yang cukup luar biasa Kita baca berikutnya teman-teman Coba bikin partai politik Buktikan kalau Habib Rizik itu tokoh Dan laku secara politik Ucapnya Setelah mendirikan Paul Paul Lanjut Kapitra Habib Rizik bisa membuktikan kekuatan Dan pengaruhnya Dengan memenangkan dukungan 20-25% Presidensial threshold Wow ini tantangan dari Kapitra Ampera Teman-teman Kalau memang Habib Rizik itu tokoh Yang masih laku Coba membuat partai politik Rebut suara 20-25% Kalau bisa Pasti dia bisa mengusurkan diri Sebagai calon presiden Tapi kalau Hanya teriak Kekuatan saya ini Nothing Enggak Dilihat kok Kekuatan apa Ucapnya Jadi lebih baik Kalau ingin berpartisipasi Dalam pembangunan bangsa ini Ubah Melalui cara-cara Legalitas Konstitusional Dan formalitas Itu yang bisa dilakukan Tandas Kapitra Ampera Jadi kalau saya melihat Teman-teman Kapitra Ampera ini Menganggap kecil perjuangan Yang dilakukan oleh Habib Rizik Yang kemarin Melakukan aksi Unjuk rasa Beberapa kali Teman-teman Terkait kebijakan-kebijakan Yang tidak berbiak Kepada rakyat Ini Beliau lakukan Beliau suarakan Dan menurut Kapitra Ampera Ini Tidak punya nilai Yang signifikan Untuk merubah keadaan Jadi menurut Kapitra Ampera Sebaiknya Habib Rizik Itu kalau masih laku Tokoh yang laku Dirikan partai politik Dan merebut suara masyarakat Dan kalau bisa merebut Suara 20-25% Maka Habib Rizik Bisa mencalonkan diri Menjadi calon presiden Ini teman-teman Menurut Kapitra Ampera Tetapi Saya melihat Apa yang disampaikan Kapitra Ampera Sebenarnya adalah Memojokkan Habib Rizik Siap Itu menurut pendapat saya Teman-teman Karena tidak mendukung Perjuangan yang dilakukan Oleh Habib Rizik Malah Melemahkan kekuatan Habib Rizik Siap Padahal Dulu Kapitra Ampera Pernah menjadi pengacara Penasihat hukum Dari Habib Rizik Tetapi sekarang Malah menyerang Habib Rizik Siap Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax